Salah satu jembatan di Kecamatan Subah saat ini kondisinya rusak parah Kerusakan jembatan juga telah menyebabkan dua kali angkutan kelapa sawi terperosok Hal ini membuat anggota DPRD Kabupaten Sambas menyikapi serius persoalan ini Beginilah kondisi jembatan di Kecamatan Subah yang sudah lama dikeluhkan masyarakat Jembatan ini diperkirakan dibangun sekitar 10 tahun yang lalu Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Ahmad Hapsak Sitiawan mengatakan Dari awal pembangunan jembatan tersebut tidak dikerjakan secara maksimal Hanya rehab kecil saja berupa penambalan lantai jembatan Politisi P3 asal Subah ini menambahkan Jika melihat kondisi jembatan yang sudah sangat kuat Sebaiknya dibangun jembatan baru untuk menggantikan jembatan yang saat ini Kondisinya sudah rusak parah Dari pertama pembangunan sampai sekarang belum ada perehapan Hanya perehatan kecil saja berupa lantai jembatan saja yang direhat Kalau sempat jembatan dia putus mungkin harus orang untuk menuju desa-desa di Kecamatan Subah terputus Yang jelas dia sangat vital sekali buat jembatannya Kalau sempat dia putus mungkin sudah untuk ke arah Subah dan ke arah Sambas Mungkin sebagian besar sudah terputus lah perekonomian masyarakat Habsak berharap pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Barga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Sambas segera membangun jembatan tersebut Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan korban jiwa Ditambah lagi jembatan ini merupakan sarana vital bagi warga Untuk menuju desa di Kecamatan Subah Jika sampai terputus tentu akan sangat mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat di Kecamatan Subah Kecamatan Subah